Viral pemuda mabuk berkendara motor kemudian mengacungkan senjata tajam. Di Jalan Pamaungpau, Kabupaten Bandung, para pelaku berjumlah empat orang dan berkendara dengan ugal-ugalan di jalanan. Di saat bersamaan, keempat pemuda mabuk itu, satu di antaranya mengacungkan senjata tajam, tepat di depan anggota TNI dan Polri yang sedang patroli, seketika, para pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pamaungpau. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Detik penangkapan pria mabuk itu kemudian viral. Tampak dalam video, keempat pemuda berambut pirang itu sempat dihajar masa, satu di antaranya tampak babak belur. Kemudian, mereka diamankan oleh tentara dan dibawa ke Mapolsek Pamaungpau. Pukul 6.00, tepatnya pada hari ini tanggal 14 Juni 2023, ada warga masyarakat, empat orang, mabuk, mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, dan salah satunya adalah membawa senjata tajam. Pada saat itu, ada anggota Dalmas Polresta Bandung, melihat ada empat orang tersebut, kemudian mengajak anggota TNI bersama jadi berempat, anggota Polresta Bandungnya satu, TNInya tiga, mengamankan empat orang yang diduga mabuk dengan satu orang membawa senjata tajam. Dan, atas perbuatannya, yang tersebutnya dibawa ke Mapolsek Pamaungpap untuk diminta keterangan. Setelah itu, didapat informasi bahwa keempatnya ini mabuk, sementara keterangannya adalah mabuk berdasarkan minum-minuman keras, keempatnya, satu usia 18, yang ketiga, yang tiga adalah usia 20 tahun. Salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis samurai, yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya, sehingga dikenakan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang No. 12 tahun 1951, dengan recaman hukuman 10 tahun menjara. Bang, katanya sempat uang-ugangan dan mengacung-acungkan? Iya, dan yang bersangkutan, mengacungkan senjata tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa cita, kemudian yang bersangkutan juga kita ambil keterangan, kita posisikan sebagai tersangka. Ini menjadi pembelajaran, bagi warga masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tidak ada manfaatnya, tidak digunanya, membawa sajam, kemudian membuat resah warga, dan sehingga yang bersangkutan, sampai dijerat dengan pasap pidana. Jangan sampai menjadi contoh yang, dicontoh oleh warga masyarakat yang lain, hindari lingkungan yang toksik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!